Intro Apakah ada harta yang boleh disimpan kalau pertanyaannya menabung? Kira-kira boleh gak bu? Boleh menabung. Tapi kok ada kalimat ya, tidak boleh menimbun barang. Tindakan menimbun barang, menimbun harta disebut dengan ikhtikar. Atau kan zulmal, orang-orang yang menimbun harta. Nah ini gimana? Apakah menabung termasuk dari menimbun bu? Enggak, kita akan lihat. Ternyata ketika membicarakan mengenai harta, kita harus paham dulu bahwa ternyata adalah mutlak milik Allah SWT. Kemudian diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan dikembangkan harta itu untuk eksistensi manusia di muka bumi ini. Kita perlu harta gak bu? Perlu. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup kita di muka bumi ini. Kita perlu harta untuk apa? Untuk kita bisa makan, untuk kita bisa membiayai banyak hal, untuk menjadikan kita sarana-sarana kita dalam kehidupan ini untuk mencapai tujuan akhir. Jadi ternyata harta adalah sarana kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah, bukan tujuan akhir kita. Kalau ada orang-orang yang mengatakan harta adalah tujuan akhirnya, maka setiap hidupnya yang dipikirkan adalah harta saja. Ternyata harta banyak belum tentu bahagia. Ada loh penelitiannya. Ternyata ada orang yang hartanya sedikit saja, tapi ketika tiba-tiba dapat undian dikasih harta banyak, kok kebahagiaannya gak bertambah begitu-begitu aja. Harta banyak ternyata pengeluarnya tambah banyak. Ya Bu ya? Nah ini luar biasa harta ini. Hakikat harta ini seperti apa? Untuk manusia ternyata, ternyata harta yang banyak ini merupakan hal yang juga sangat disenangi oleh manusia. Dijadikan indah pada pandangan manusia, wanita yang pertama, anak-anak, kemudian harta yang banyak. Ternyata harta yang banyak, terus terang memang betul, membuat manusia ini berbahagia dan bergembira. Betul Bu? Nah, membicarakan mengenai harta, ternyata dalam mengumpulkan harta ada dua. Ada harta yang memang ditimbun dengan tidak ada tujuan apapun, ditimbun, diambil, dimonopoli, disimpan, sehingga bisa merusak perekonomian di masyarakat. Itu yang disebut dengan menimbun barang, itu yang tidak boleh. Yang kedua, harta disimpan dengan tujuan, tadi kata Ustadz Maulana, jangan tinggalkan keluarga kita, anak-anak kita dalam keadaan lemah. Kita menyimpan harta kita, karena ada tujuannya. Contoh, tujuan untuk biaya pendidikan anak-anak, tujuan untuk menyimpan uang tersebut, untuk biaya pernikahan, untuk hal-hal yang tak terduga, misalnya sakit dan sebagainya. Itu disebut dengan menabung. Apakah menabung boleh? Boleh. Antisipasi. Sedia payung sebelum hujan, itu kalimat pepatah Indonesia. Boleh, silakan menabung. Yang tidak boleh adalah menimbun. Contohnya apa? Nih, menimbun barang, supaya lebih mudah diberikan contoh. Biasanya terjadi pada para pedagang. Sebentar lagi kan beberapa bulan ke depan, kita akan memasuki bulan Ramadan. Ada sebagian orang-orang, para pedagang khususnya, yang menimbun barangnya, dimonopoli barang tersebut, dibeli sangat banyak. Contoh, gula dan terigu lah. Para pedagang membeli gula dan terigu sangat banyak, sehingga persediaan gula dan terigu di masyarakat menjadi sedikit. Ketika barang di masyarakat menjadi sedikit, otomatis harga menjadi naik. Betul gak, Bu? Dijual nanti di hari terakhir, detik-detik hari-hari terakhir menjelang lebaran, biasanya orang yang beli gula dan terigu banyak, karena membuat kue lebaran. Dijual kemudian setelah ditimbun, dijual kemudian dengan harga yang sangat tinggi, sehingga menuzulimi masyarakat banyak, itu yang disebut dengan menimbun barang, itu yang sebenarnya tidak boleh. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, yang disebut juga dengan menimbun barang adalah, kita banyak-banyak membeli barang-barang, kemudian gak dimanfaatkan untuk apapun. Hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi orang yang mubazir. Orang-orang di luar sana butuh, barang-barang tersebut kita simpan untuk koleksi kita misalnya. Menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang kikir, tidak mau berbagi karena apa? Ada jenis manusia yang senang. Dengan barang-barang mewahnya, gak masalah dengan barang-barang mewah, kalau mampu gak masalah. Hanya masalahnya kalau dia kikir, pelit, dan tidak mengeluarkan zakatnya. Ternyata sebagian dari harta kita, ada milik orang lain. Maka wajar saja kalau ada orang yang pelit, ada orang yang kikir, sudah diberi harta banyak oleh Allah, tidak bersyukur, tidak berbagi, maka Allah habiskan hartanya dengan cara macam-macam. Allah habiskan hartanya dengan apa? Membuat dia sakit sehingga uang untuk biaya rumah sakitnya. Tiba-tiba uangnya hilang, dicuri orang, tiba-tiba terbakar, hilang. Kenapa? Karena pelit tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang Melayu. Tapi jangan juga salah paham. Jangan-jangan tetangga saya yang sakit itu beli penuh harta. Gak gitu. Jadi beda kan ya Bu ya, antara menabung sama menimbun. Jadi kalau tadi menabung, boleh ya Bu ya? Boleh. Yakin Bu sekarang jawabannya Bu? Boleh. Tadi gak yakin? Boleh gak ya, yang mau ngangkat tangan gak ada yang mau ngangkat tangan. Tapi ingat aja, kalau tabungan itu sudah setahun, keluarkan 2,5 persennya. Oh tetap ada zakat. Jadi kalau 40 juta, keluarkan 1 juta. Jadi 39 ambil, 1 juta sekatnya. Betul, betul, betul. Jadi gitu aja aman kok. Oke, pastat sebentar nih, saya tahan dulu ya. Kalau mau kasih kesempatan sama Dimas, atau mungkin juga, oh Dimas dulu deh. Dimas ada mau ditanyain gak sama Pak Ustadz? Sama Ustadz Zoki atau Ustadz Ciam boleh? Ada, ada, ada. Berhubungan dengan tadi kan disebutkan koleksi gitu. Koleksi. Sepatu, tapi memang ada sih selalu yang dikasih. Karena kan lemarinya gak muat juga gitu. Jadi selalu ada yang dikasih. Tapi kan yang saya simpan, yang saya suka. Oke. Kalau seperti itu, boleh gak sih? Oh kolektor sebenarnya nih. Iya, jadi sebenarnya memang suka gitu loh. Boleh, yang penting semua arta yang kita miliki siap untuk dipertanggungjawabkan. Nah loh. Dari mana ke mana? 1, 2, 3. Dari mana ke mana? Dipertanggungjawabkan. Karena pada dasarnya arta itu milik Allah. Dan manusia hanya wakil, pemilik dari Allah. Dalam artian untuk menjaga barang itu, arta itu. Kalau memang tidak bermanfaat buat kita tidak berguna daripada membazir, lebih baik dikasihkan orang. Tapi ya Dimas bagus banget. Beli satu, keluar satu. Jadi kayak cuci gudang aja tadi lemarinya. Jadi lemarinya tetap full gitu ya. Iya, gak apa-apa. Gak kepenuhan juga. Boleh ya jadi ya. Boleh. Saya sih rencana bagi-bagi saya, saya mau bagi-bagi deh. Wah Masya Allah. Kepenuhan ya lemarinya ya? Ih luar biasa sih Pak Ustaz. Salah kan. Iya. Apalagi dalam surah Al-Isra itu ada yang dikatakan Wala tu badzir tabadziro innal badzirina kanu ikhwanas syayaltin. Janganlah menjadi orang yang mubazir. Sebenarnya apa sih mubazir ini? Mubazir itu sebenarnya dia banyak membeli tapi tidak dimanfaatkan gitu loh. Kalau di koleksi misalnya. Tapi kalau kayak Dimas kan mengoleksi tapi dipakai syuting pasti. Dipakai. Pasti dipakai untuk kerjaan itu masih boleh. Diputer-puter makanya ya Dimas ya. Biar gak bosan juga ya kan. Di match and match ya. Iya. Soalnya susah kakinya besar ukurannya. Kalau gak bisa pinjem nama Allah. Iya bener-bener. Kalau kakinya kecil. Iya jangan. Oke Dimas jelas ya penjelasannya dari Ustaz tadi ya semuanya ya. Terima kasih banyak. Kalau Glenka ada yang mau ditanyakan gak? Silahkan. Ada-ada. Jadi gini mamah kan setiap Glenka perhatiin kalau sholat selalu pakai mukena yang itu-itu aja. Oke. Sedangkan mukena di rumah itu banyak. Terus Glenka nanya sama mama. Mah kenapa pakai mukena itu aja? Kan ada yang lain. Glen katanya begitu. Terus kata mama sayang kak itu gimana hukumnya? Oh gitu. Sayang kak yang ini udah buluk soalnya. Biar dipakai terus biar makin buluk. Kepada semua ingat baju-baju yang di lemari itu akan berbicara. Oh gitu Pak Ustaz. Semua barang-barang kita akan berbicara. Alhamdulillah saya dipakai sholat. Kamu enggak. Dia akan berbicara. Jadi ibaratnya mereka itu menuntut nanti dari kemudian. Kenapa aku hanya disimpan. Terus tidak digunakan. Jadi sebaiknya di rolling. Di rolling, dipakai semuanya. Tapi kalau mau husnuzon ya memang terkadang kita tak bisa memungkiri ada jenis barang yang kita suka. Itu aja. Kita misalnya punya banyak sepatu tapi yang dipakai itu aja. Karena kita senang. Tapi husnuzon ya mungkin itu mau kena yang enggak mau dipakai. Mungkin buat tamu kali. Ntar kalau ada tamu yang nginep. Dikasih mau kena yang bagus. Yang wami yang baru gitu. Buat tamu dikasih yang bagus. Mungkin buat dibungkusin buat nanti kalau udah meninggal. Oh yuk lu jangan. Oh Ustaz siapa. Soalnya ada yang sampai seperti itu. Karena enggak pernah dipakai. Akhirnya pas meninggal aja baru disedekahin itunya. Lebih baik sih disedekahin dari sekarang misalnya. Kalau misalnya udah. Sebelum meninggal. Karena tadi pahalanya beda kata Pak Ustaz. Satu banding seribu. Kalau orang udah meninggal seribu kali samanya. Iya. Malangnya sekarang insya Allah. Ramadhan tinggal 30, 40, 49 hari. Ya kurang lebih ya 49 hari lagi. 49 hari lagi. Apa salahnya kita buka lemari. Baju-baju yang sudah digunakan lebih baik disumbangkan. Oh iya bener juga nih. Nah ini ibu. Ini buat ibu-ibu jaman yang ada di studio. Ini di rumah juga. Ini coba dicek lagi lemarinya. Kalau kepenuhan dari sekarang diturun-turunin. Disumbangkan. Supaya nanti mau lebaran. Insya Allah dapat rejeki lagi. Bisa beli baju baru deh. Tepuk tangan lu dong bu. Ingat ya bu ya. Nggak boleh pelit-pelit ya bu ya. Nih. Buat jaman yang di studio. Dan juga jaman yang di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan tausia dari Ustadz Maulana. Tentang apa sih akibatnya bagi orang yang suka menimbun harta. Dan ada rejeki juga nih buat jaman yang ada di rumah. Jutaan rupiah. Kira-kira siapa yang akan dapat hari ini. Jangan kemana-mana. Makanya tetap di Selam Itu Indah. Jaman. Ustadz Ma. Ustadz Ma. Ustadz Ma. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton